Intro Anggota DPR RISRI Meliana menilai koordinasi yang terjalin antara pemerintah dan DPR dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang. Sejauh ini terbilang kurang optimal. Seringkali pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang memakan waktu yang begitu lama. Di periode DPR dan pemerintahan yang baru ini, Sri Meliana berharap sinergi dan koordinasi antara DPR dan pemerintah terjalin semakin baik agar produktivitas peraturan perundangan yang dihasilkan semakin banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa undang-undang terlambat atau terhambat DPR dan pemerintah harus bertanggung jawab? Karena kita tidak bisa bikin sendiri, harus dengan pemerintah. Jadi kalau mau cepat, keduanya harus cepat. Tidak bisa DPR sendiri yang ingin cepat atau pemerintah sendiri ingin cepat. Sementara itu, ditebui usai rapat paripurna penetapan pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu, anggota DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsi menilai dalam kepemimpinan parlemen saat ini, DPR perlu menjadi parlemen modern yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, Abu Bakar menyatakan parlemen saat ini memiliki target legislasi yang begitu besar. Dikadakan adanya pelimpahan atau carryover beberapa rancangan undang-undang dari periode lalu. Ini punya PR banyak memberikan tugas kepada parlemen yang baru, karena banyak carryover. Carryover itu hampir berapa undang-undang. Tapi ingat ya, carryover nggak dibobol dari awal, nggak dijebol dari awal, tetapi dimulai dari paripurna ke paripurna. Disesuaikan dengan pasar-pasar yang menjadi perhatian masyarakat. Itu yang dibenahi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.